Halo everybody, hari ini aku kepengen kenalin sama kalian satu merek skin booster yang namanya ASCE Plus atau bisa kita sebut langsung dengan AC Plus Teman-teman, tahukah kalian bahwa di dalam tubuh kita ini terdiri dari sekitar 200 jenis sel? Nah, sel-sel ini teman-teman, mereka itu berkomunikasi satu sama lain dan komunikasi antar sel ini disebut sebagai exosome Exosomes pada AC Plus ini mengandung banyak faktor pertumbuhan sitokin anti-inflamasi dan bahan genetik yang bertanggung jawab untuk perbaikan jaringan dan modulasi kekebalan lalu kemudian mentransfer active ingredients atau bahan aktif yang terdapat pada AC Plus ini ke sel yang ada di dalam tubuh kita Jadi teman-teman, dalam pengaplikasian AS Plus ini, ada beberapa metode yang bisa kita pakai ada beberapa mesin yang bisa kita gunakan yaitu yang pertama adalah mesoterapi gun seperti biasa ya ini adalah salah satu mesin andalan aku lalu yang berikut itu adalah kita bisa pakai micro needling yang ini teman-teman, kalian lihat micro needling ini ini tuh ada tiga ukuran ya sebenarnya sih ada lebih banyak lagi ukuran daripada ini tapi hari ini aku cuma punya tiga jadi ada yang 0,25 mm, 0,3 mm dan juga yang 2 mm nah untuk pemakaian sehari-hari di rumah atau yang kayak 2 atau 3 hari sekali itu yang aman digunakan itu adalah yang 2 ini yang 0,25 dan juga 0,3 mm dan ini paling cocok dan paling bagus kalau kalian gunakan pada saat pengaplikasian skincare jadi kalau malam hari, misalnya kalian mau pakai serum gitu ya habis pakai toner, pakai serum itu serumnya itu dipakai dengan ini jadi kalian bisa roll di wajah kalian nah ini aku kasih lihat sama kalian ya teman-teman ya yang 0,25 dan juga yang 0,3 jarumnya itu pendek pendek banget teman-teman seperti ini jadi waktu kita pakai di kulit gitu ya itu tuh nggak sakit gitu loh cuman kayak rasa-rasa kayak digaruk-garuk aja gitu teman-teman dan juga tidak berdarah nah kalau kalian lihat ini kan soalnya aku udah nggak pakai lagi ya jadi udah aku nggak cuci nah ini kalian bisa lihat nih teman-teman tuh tuh ada komedoku nyangkut tuh nah jadi kadang kalau misalnya kita tuh yang kayak banyak komedo gitu ya teman-teman ya atau mukanya yang kotor gitu itu biasa kadang ada komedonya yang nyangkut dan kalian bisa lihat jarumnya itu bener-bener yang sependek ini gitu oke nah yang ini adalah yang 0,3 mm jadi yang 0,3 itu juga jarumnya tuh pendek banget bener-bener sangat pendek jadi kalau pakai ini kalian tidak butuh yang namanya anestesi lagi kenapa? ya karena nggak sakit gitu teman-teman dan juga nggak bikin berdarah paling mukanya tuh merah doang merah-merah gitu tapi nggak akan sampai berdarah nah inilah dia perbandingannya antara 0,25 yang ini 0,25 dan juga 0,3 mm jadi nggak beda jauh banget gitu sama-sama tuh pendek banget ya dan ini jarumnya sama-sama nggak sakit ini aja aku sentuh kayak gini nggak sakit teman-teman kalian bisa lihat tuh jarumnya tuh pendek banget nah itu tuh juga ada komedoku teman-teman tuh terperangkap ya jadi kadang ada komedo yang nyangkut gitu teman-teman dan ini aku udah nggak pakai lagi kenapa? karena memang ini tidak bisa untuk pemakaiannya yang terus berulang-ulang jadi sebaiknya itu paling untuk 1 bulan pemakaian aja lalu kita harus ganti yang baru lagi gitu next itu adalah yang ini teman-teman ini yang 2,0 mm nah yang 2,0 mm ini ini sebenarnya tidak disarankan untuk pemakaian di rumah ya ini hanyalah boleh dilakukan oleh terapis yang sudah punya sertifikat dan yang berpengalaman dan juga oleh dokter kenapa? karena yang 2 mm ini kalau misalnya kalian pakai di rumah dan kalian tidak tahu bagaimana cara pakainya ini tuh sangat berbahaya sekali teman-teman karena bisa menyebabkan infeksi dan juga bisa menyebabkan kerusakan saraf pada kulit kita jadi kalau misalnya kalian mau pakai kalian sebenarnya juga bisa pakai tapi kalian harus tahu bahwa ada resikonya untuk pakai yang sepanjang ini karena ini panjang banget jadi resiko infeksi sangat besar dan juga resiko saraf rusak itu juga sangat besar nah untuk yang 2 mm ini teman-teman sangat tidak saya sarankan untuk dipakai berulang-ulang jadi cukup 1 kali pakai harus langsung dibuang kenapa? karena gini kalian lihat kan ini kebetulan dia transparan ya teman-teman ya jadi waktu kita pakai ini kan darah kita tuh ngocor ya teman-teman ya dia ngocor dan dia tuh masuk dalam sini nih dalam-dalam sini dia masuk dan juga darahnya itu terperangkap di dalam sini di dalam yang kayak bulet-buletannya ini jadi darahnya itu nggak bisa keluar gitu loh nah kalau darahnya nggak bisa keluar teman-teman meskipun kita cuci segimana bersihnya terus kita rendam air panas kita rendam alkohol gitu ya kalau darahnya masih terperangkap itu tidak bisa kita pakai gitu dan itu udah nggak steril lagi udah kotor istilahnya gitu jadi harus dibuang dan sangat nggak saya sarankan kenapa? karena ini kan 2 mm ya teman-teman ya jadi dia itu masuk lumayan dalam di dalam kulit kita di dalam lapisan kulit kita gitu lumayan dalam nah kalau dia nggak bersih dia itu bisa menyebabkan infeksi gitu teman-teman dan untuk S-Plus ini sendiri selain bisa digunakan dengan mesoterapi gun juga bisa digunakan dengan micro needling tapi kalau saya pribadi saya pakainya yang 2 mm ini kenapa? karena S-Plus ini dia itu bekerja di lapisan kulit kita yang lebih dalam jadi kita harus pakai yang 2 mm biar dia itu ngefek gitu biar obatnya itu masuk ke lapisan kulit yang lebih dalam dan inilah dia perbandingannya teman-teman ya kalian bisa lihat ya jarumnya beda banget kalau yang 2 ini tidak butuh anestesi krim sedangkan yang ini harus memakai krim anestesi karena lumayan sakit gitu ya teman-teman jadi yang pertama-tama yang harus kita lakukan itu seperti biasa adalah double cleansing karena kalau tidak bersih teman-teman nanti wajah kita bisa jerawatan dia itu kayak biji kecil-kecil gitu lalu langkah selanjutnya adalah menggunakan krim anestesi nah teman-teman kalau misalnya kalian sudah nonton video-video saya sebelumnya cara pakai misogun ya itu selalu cara saya adalah plastik wrap yang digunakan untuk membungkus wajah kita dari krim anestesi selalu saya potong kecil-kecil tujuannya untuk apa teman-teman biar nanti plastik wrapnya itu bisa kita buka satu per satu jadi pada saat di bagian akhir-akhir perawatan wajah kita itu masih kebal dan gak sakit dan seperti yang udah saya sebutkan di bagian depan video bahwa untuk penggunaan derma roller yang 2mm ini kita tuh harus pakai anestesi krim teman-teman soalnya kenapa ya itu sakit lalu kemudian ini saran saya aja kalau bisa plastik wrap yang kalian gunakan untuk treatment kecantikan kalian sebaiknya itu dipisahkan dengan plastik wrap yang kalian gunakan untuk keperluan kalian sehari-hari fungsinya adalah untuk mencegah cross-contamination atau untuk mencegah penularan kuman dan bakteri setelah proses pengaplikasian krim anestesi selesai lalu setelah itu kita tunggu selama 30 menit nah inilah dia teman-teman bentukannya ASCE plus skin booster itu jadi dia terdiri dari dua file yang file yang pertama itu adalah berupa bubuk yang dimana bubuk tersebut merupakan kandungan utama dari stem cell tersebut dan juga aktif ingredientnya lalu file yang kedua ini adalah cairannya untuk dicampurkan ke file yang pertama ASCE plus ini bagus banget untuk kulit yang sensitif jadi untuk kalian yang kulitnya sensitif dan kalau kalian biasanya gak cocok pakai skin booster apapun nah ini adalah pilihan yang tepat buat kalian ASCE plus ini targetnya adalah untuk pori-pori yang besar lalu kemudian sagging skin atau kulit yang kendor yang sudah kehilangan elastisitasnya dan juga untuk kulit yang kasar untuk kulit yang kering dan juga untuk kulit itu yang kering banget bener-bener kering banget gitu teman-teman lalu untuk kulit yang udah gak glowing lagi yang udah kusam dan juga untuk kulit yang stress jadi kulit yang stress itu kayak keriput habis itu pecah-pecah kering nah pakai ASCE plus ini cocok banget untuk kalian kalau saya pribadi ya saya lebih suka pakai ASCE plus ini dengan mikronidling yang 2mm kenapa? karena mikronidling yang 2mm ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengecilkan pori-pori wajah kita terus habis itu kayak bekas-bekas jerawat itu paling bagus dan paling cocok dan paling tepat itu dengan mikronidling yang 2mm akan tetapi sekali lagi seperti yang saya katakan mikronidling yang 2mm ini ini tuh ada resikonya makanya itu hanya bisa dilakukan oleh terapis yang bersertifikat dan juga dokter akan tetapi kalau misalnya kalian mau melakukan yang di rumah kalian harus berhati-hati dan kalian sudah harus sadar dengan resiko yang akan kalian alami misalnya kalian melakukan kesalahan dalam prosedur dermaroller ini jadi untuk kalian yang punya pori-pori besar dan juga skar bekas jerawat lalu kemudian kalian pengen banget melakukan mikronidling tapi kalian takut melakukannya di rumah sebaiknya itu kalian melakukan di dokter di klinik kecantikan atau dilakukan oleh terapis yang sudah berlisensi dan berpengalaman untuk dermaroller yang ukurannya panjang seperti punya saya ini yang 2mm itu ada juga yang 3,5mm setahu saya yang paling panjang akan tetapi untuk penggunaan 3,5mm ini sangat-sangat tidak saya sarankan kenapa? karena ini panjang banget dan juga sangat tidak aman kalau misalnya kalian lakukan sendiri di rumah durasi mikronidling yang panjangnya 2mm ini itu sebaiknya dilakukan setiap 6 minggu sekali dan kalau bisa jangan kurang dari 6 minggu meskipun kadang kalian merasa oh kulit saya udah healing nih udah 4 minggu nih rasanya udah cukup nih sebaiknya teman-teman kita tunggu sampai benar-benar 6 minggu lalu kemudian kalau kalian mau lakukan lagi treatment mikronidling kalian bisa lakukan lagi treatment dengan mikronidling yang rutin dan konsisten ditambah dengan skin booster yang tepat akan sangat membantu memperbaiki kondisi kulit kalian yang rusak setelah prosedur ini biarkan darahnya mengering dulu dan serum menyerap ke dalam kulit lalu bilas dengan air dingin dan cuci muka seperti biasa dan jangan lupa pakai masker kesayangan kalian untuk mengurangi bekas kemerahan pada wajah pantangan dan yang wajib dilakukan setelah mikronidling selama seminggu adalah jangan berenang gunakan banyak sunscreen dan rutin lalu kemudian adalah jangan menggunakan skincare yang mengandung retinol oke teman-teman sekian buat video saya hari ini saya jumpa lagi kalian di video saya yang menarik lainnya thank you for watching selamat menikmati selamat menikmati